Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenangan, tapi Tuhan menjanjikan bikin kekuatan ketika kita ada tengah-tengah persoalan. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Saya suka bilang, air yang tidak ada gelombang itu dia penama apa? Aku, tidak ada gelombang. Baik saudara-saudara, pastikan kita sama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup kita, suami, istri, anak-anak, atau siapapun dia. Mari kita angkat hati kita. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan di tengah malam ini bersama-sama dengan jemaat Facebook dan semua yang ada di sini. Kami membelajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan menolong kami. Jauhkanlah semua pengguna pencobaan dan biar dalam damai dan kasihmu. Kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami rindu pada firmanmu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Salam. Selamat malam. Salam sehat. Salam suka cita. Apa kabar buat kita semua? Di malam hari yang luar biasa ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya hanya pilih satu ayat. Sebagaimana yang sudah tertulis itu? Dari surat Roma pasal 6 ayat 23. Ayat ini cukup familiar dengan banyak orang. Dan mungkin kita sudah menghafal dengan baik ayat ini. Alangkah baiknya kita renungkan kembali. Dan kita menambah lagi hal-hal yang perlu kita tambahkan. Untuk wawasan dan iman kita. Nah iman Tuhan yang kasih tapi kita menggumulinya dengan berbagai-bagai hal termasuk dengan bagian pemberitaan firman hari ini. Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Sebab upadosa ialah maut. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi. Sebab upadosa ialah maut. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat malam. Salam. Salam sehat. Terima kasih. Apa kabar buat kita semua? Semoga saudara-saudara diberkati ya. Baik. Saudara-saudara hanya satu ayat hari ini. Dari Roma pasal 6 ayat 23. Kita semua sudah hafal dengan baik. Upadosa ialah maut. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal. Berarti kita hanya akan bicara di sekitar dua hal ini. Tentang upah dan tentang karunia. Tentang upah dan tentang karunia. Tapi saya kira hal ini menjadi penting saudara-saudara. Karena apa? Karena pembacaan ini membawa kita di awal untuk memahami bahwa ada pertentangan yang sejak awal sudah dinyatakan. Dalam pembacaan ini ada kontradiksi. Ada semacam perlawanan seharusnya atau arah yang berbeda antara upadosa dan karunia ala. Ada upadosa, ada karunia ala. Saudara-saudara bahwa Tuhan ala yang kita sembatut tidak kompromi dengan dosa. Dan karena itu disampaikan upadosa ialah maut. Pertanyaannya adalah dosa besar atau dosa kecil? Dosa banyak atau dosa sedikit? Saudara boleh jawab. Dosa kecil atau dosa besar? Upadosa ialah maut. Nah, pasti semua aminkan kan? Upadosa ialah maut. Tapi itu dosa yang bagaimana? Dosa banyak atau dosa sedikit? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Coba masing-masing urutkan. Satu, dua, tiga yang dosa besar atau kecil, banyak atau sedikit kelihatan atau tidak kelihatan. Coba kita pikirkan. Mana? Ternyata jawaban kita itu. Semua dosa mau seperti apapun. Upadosa ialah maut. 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 Dihasilkan dari suatu perbuatan atau sebuah pekerjaan. Berarti, kalau kita melakukan sesuatu, kepentingannya upah, berarti kita akan dapatkan sesuatu di sana. Nah, kalau kita kerjakan itu dosa, kan kita dapat juga sesuatu. Karena itu upah juga bisa diartikan sebagai risiko. Sebuah risiko yang ditanggung oleh seseorang. Jadi, kalau katakanlah ban motor ada dua. Tapi dia jalan pakai satu saja. Gas-gas tiba-tiba jatuh. Bukbak, bukbak, bukbak. Orangnya, ah, upah itu, upah itu. Risiko yang diambil dari sebuah tindakan yang dilakukan. Itu namanya upah, saudara-saudara. Menurut konteks ini, di dalam Roma Pasal 6, 23, di ayat-ayat sebelumnya, kita menyerahkan diri menjadi hamba dari kecemaran dosa. Manusia ini menyerahkan diri sebagai hamba dari kecemaran dosa. Dosa menjadi tuan atas kita. Dosa itu memberi kepada kita upah, yaitu maut. Dia sudah tuan atas kita lagi. Kemudian, ya itu, dia menjadi, memberikan kepada kita, apa, maut. Dan itu menjadi masalah, saudara-saudara, bagi kita. Dosa, menyediakan maut untuk manusia. Mestinya kita sadar ini dengan baik. Ingat, dosa itu menyediakan maut bagi kita. Siapa yang mau menikmati maut? Maut tidak bisa dinikmati. Kesusahan yang ada. Dan siapakah di antara kita yang mau untuk itu? Tidak ada. Saudara-saudara, kita ini menyimak banyak sekali hal, banyak sekali kisah di dalam hal kita. Betapa sengsaranya. Misalnya Sodom dan Gomorrah, orang yang ada di dalam dosa, kemudian sangat sulit. Mereka harus binasa semuanya. Orang-orang yang menggunakan lawan nafsu, dan kemudian menentang Allah. Ini yang kemudian disebut sebagai orang berdosa ini. Akan berhadapan dengan persoalan yang serius. Itu bicara tentang dosa. Lalu bagaimana dengan karunia Allah? Karena tadi kita akan bicara soal dua, dosa dan karunia Allah. Sekarang, mari kita lihat, saudara-saudara. Karunia Allah merupakan permulaan, langkah awal, start, dari proses yang luar biasa. Tuhan itu tahu bahwa manusia gagal menggunakan kepercayaan. Manusia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan mau membiarkan kita binasa? Tidak. Dia berproses-berproses dalam kasih karunia. Luar biasa sekali. Dia panggil satu orang. Kemudian, dalam rencananya yang panjang puncaknya ada pada kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian kita semua diselamatkan. Dalam kasih karunianya yang besar. Karunia Allah menghadirkan pesan yang penuh pengharapan. Tidak boleh berhenti berharap. Terus berpengharapan. Dan kepada kita diberi kemungkinan untuk menikmati apa ya? Surga yang kekak. Mati masuk surga itu. Jangan putus pengharapan di situ. Karena karunia Allah yang besar itu. Membawa kita pada hidup. Yang kekak. Kalau upah dari dosa yang maut. Dosa menyiapkan maut bagi kita. Karunia Allah menyiapkan kepada kita hidup yang kekak. Sekarang kita memilih. Mau tinggal di dalam kasih karunia. Atau. Atau apa? Atau kita mau masuk di dalam dosa. Terima kasih. Hormat. Salam buat kita semua ya. Nah kehidupan kita sekarang. Akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia. Tapi orang yang tidak tinggal di dalam kasih karunia. Tidak mungkin hidupnya senang. Orang mungkin kaya. Orang mungkin memiliki semuanya. Tapi kalau tidak di dalam kasih karunia. Ada saja sebuah kekosongan dan ketakutan. Saudara lihat orang-orang yang sakit berat. Mereka kaya. Mereka punya segala sesuatu. Kalau mereka sakit berat. Mereka bisa datang kepada dokter. Dokter. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Pakai semua yang termahal. Jangan takut dengan biaya. Lakukan saja. Apa yang dokter jawab? Dokter selalu bilang. Maaf. Kami hanya bisa melakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Mati hidup itu Tuhan yang atur. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu berarti saudara-saudara. Tinggal di dalam kasih karunia. Itu yang membuat kita. Ada di dalam suka cita. Menghasilkan sesuatu yang menyenangkan kita. Membawa kita dalam suka cita. Setiap orang yang menerima kehidupan kekal. Karena dia menerimanya dengan cuma-cuma. Orang-orang ini dibenarkan di dalam nama Tuhan. Dan itu membuat kita itu. Rasa ingin bersyukur kepada Tuhan. Mestinya begitu. Menyatakan. Apa. Segala suka cita. Kalau kita benar-benar mau larut dan memahami betul kasih karunia. Ini kan beda dengan upah. Karunia Allah itu hidup yang kekal. Berulang-ulang kali saya ingatkan kita. Sedara karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Sedara-sedara. Hidup di dalam kasih karunia itu membuat kita. Kalau semakin lama tinggal di dalam kasih karunia. Maka semakin kecil. Kesempatan yang kita pakai untuk hidup di dalam dosa. Kalau begitu. Sebaliknya kalau kita terlalu lama tinggal di dalam dosa. Mungkin kita semakin kecil untuk menanggapi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Anugerah Allah itu sedara-sedara memberikan kepada kita pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tidak berhenti berharap. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah telah berinisiatif untuk kita. Untuk kasih karunia yang besar ini. Tuhan Allah berinisiatif. Ini kata yang saya kira tepat berinisiatif. Bukan karena kita. Kita telah berdosa dan mestinya kehilangan. Kemulia Allah. Tapi karena Tuhan Allah tidak mau kita binasa. Dia ingin untuk kita selamat. Maka dia berinisiatif. Sehingga kasih karunia itu harus dilihat sebagai inisiatif dari Tuhan Allah. Untuk kepentingan saya dan saudara. Betapa besar kasih itu. Bukan karena kita. Kita semua telah berdosa. Dan ketika seluruh manusia di dunia ini berdosa. Siapakah yang bisa memaksa Tuhan Allah untuk datang dan menolong kita. Tidak ada. Jadi kalau hari ini saya dan saudara percaya bahwa kita diselamatkan. Itu semata-mata terjadi karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Karena itu saudara-saudara saya kira begini. Mari arahkan pandangan kita tidak kepada dosa. Tetapi kepada kasih karunia. Saya kan suka bertanya. Yakin masuk sorga kok tidak. Banyak orang selalu kalau pakai bahasa kupang bilang begini. Habis hidup model begini nih. Kalau bahasa itu diberikan. Hidup model begini. Itu berarti kan dilihat kepada dosa. Bukan kepada kasih karunia. Tidak ada pengharapan dari kata-kata itu. Ya saya yakin karena Tuhan bekerja di dalam kasih karunia yang besar. Lalu bagaimana kita orang-orang berdosa ini. Yo kita masih berdosa. Tetapi kita tidak hidup sebagai hamba dosa. Tuhan memegang kita. Ada waktu dimana kita lemah. Kita tidak berdaya. Tapi tangan Tuhan tetap pegang kita. Dan dia mau bawa kita pada kehidupan. Saya percaya itu saudara supaya kita sadar sekarang. Tapi itu bukan kesempatan untuk kita bebas-bebas melakukan kejahatan. Tidak. Ini menjadi penting bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Karena jangan sampai kasih karunia ini. Membuat orang-orang berpikir. Duh kalau begitu. Bebas-bebas saja kita melakukan segala sesuatu. Oh tidak. Menerima sesuatu dari Tuhan secara cuma-cuma. Kasih karunia yang besar. Memungkinkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu yang mestinya dikumendangkan. Itu yang mestinya kemudian disampaikan. Upadosa. Ya Allah mau. Itu di bagian lain. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Manusia dalam perjalanan ini. Dalam tanda petik ditawarkan ini. Hidup yang kekal atau dosa. Konteksnya adalah kita ada di dunia. Di dunia di mana orang-orang butuh yang enak-enak. Yang senang-senang. Yang luar biasa. Yang melebihi orang lain. Egois dan lain sebagainya. Ini dua tawaran yang sungguh-sungguh menggoda kita. Pada satu titik kita mau untuk hidup. Yang kekal. Tidak benar-benar. Pada titik yang lain saudara-saudara. Kita ingin menikmati kehidupan di dunia ini sebebas-bebasnya. Karena hidup di dunia hanya satu kali. Nah ini masalah. Pak Pendeta kalau hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari penjelasannya. Hidup benar itu. Saya suka kalau kalimat ini adalah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat yang kelihatan saja. Tapi dia melihat dari seluruh motivasi kita. Motivasi. Kita yang berdoa. Belum tentu memberikan pikiran dan perasaan kita sebenarnya pada Tuhan. Tapi Tuhan melihat itu. Jadi hidup yang benar di dalam Tuhan. Itu berarti hidup menurut apa yang Tuhan mau. Paling tidak kalau kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu tiga. Legal. Ikut aturan. Yang dibangun di atas sepuluhnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Yang kedua. Moral. Kesatuan antara pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga. Sosialitas. Legal. Moral. Sosial. Itu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi pergumulan tiap-tiap hari. Bagi kita. Tidak gampang memang. Dan dalam kondisi itulah kita butuh Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan jaga kita supaya kita hidup tetap dalam kebenaran. Punya moral yang bagus. Begitu. Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Semua itu moralnya disitu. Kebenaran itu bermoral. Nah yang terakhir adalah sosialitas. KPK-an. Untuk turut mengambil bagian dalam pendidikan orang lain. Solidaritas itu. Itu menjadi penting. Amin kodona. Amin. Jonathan amin. Amin. Ada sukacita? Ada. Amin. Nah, terima kasih banyak. Nah, saudara-saudara. Ini harus menjadi, dalam tanda petik, alasan bagi kita untuk tetap hidup. Di dalam situ. Amin. Pak Yotnan. Neperasi. Legal, moral, sosial. Kenapakah ini yang Tuhan lakukan? Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia harus ikut. Yang benar. Moral. Dia tidak melakukan pencitraan. Kadang-kadang. Dan mencitrakan sesuatu. Kalau di hadapan orang. Terima makanan langsung berdoa. Kalau sendiri. Tidak mau. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah. Aku ada. Adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan. Terima kasih. Pak Barce. Tutup hari. Sudah dua bagian yang disampaikan kepada kita. Dalam hari ini. Terima kasih banyak. Inlang sem. Kita selalu menghindar dari masalah. Tetapi saat itu pula. Masalah itu datang. Lalu. Ya Tuhan memang tidak suruh kita menghindar dari masalah. Tuhan mau kita ada di tengah-tengah masalah. Dan diberikan kekuatan kepada kita. Supaya melewati itu masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenangkan. Tapi Tuhan menjanjikan. Bukan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah. Tengah-tengah persoalan. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Saya suka bilang. Air yang tidak ada gelombang itu dia penama apa? Aqua. Tidak ada gelombang. Nah ini. Tapi manusia hidup. Ada berbagai gelombang. Kita lahir sebagai orang berdosa. Tapi kita diberikan sekarunia untuk hidup. Penuh damai sejata oleh penampunan Tuhan. Amin. Betul. Luar biasanya Tuhan buat kita. Terima kasih Pak Kristian Pani. Tuhan memberkati. Lewat hal-hal ini kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mengisi. Menolong kita. Tiap-tiap hari untuk memahami kasih karunia. Kalau kasih karunia Allah itu tidak ada. Mau jadi apa kita? Kita punya mobil M4. Mau bawa pulang semua di surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita punya rumah M14. Mau tinggal di... Mau bawa di surga. Tidak. Kita kaya bisa beli makanan yang banyak. Mau makan satu hari dua bokor. Tidak bisa. Saya mau terbatas sekali. Kehidupan secara jasmanian ini sangat-sangat terbatas. Tidak bisa. Karena itu kasih karunia Allah itu membawa kita pergi kehidupan kekal. Nah mari kita jujur. Terlalu banyak waktu tenaga ruang kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya terbatas. 70 tahun sampai 80 tahun. Yang hidup kekal ini kita jarang. Kita jarang kita taruh di situ. Saya pakai bagian yang mestinya apa ya. Kita gumuli terus-menerus. Gumuli terus-menerus. Bahkan ada kecendungan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Investasi bagi kehidupan kekal. Dalam tanda petiknya. Itu kita abaikan. Kita mencari apa yang kita mau. Setelah lagi kita masih ada di dunia. Hormat. Kita makin saling mendukung. Terima kasih. Kek Eva di ND. Salam hormat ya. Terima kasih banyak. Bupa dosa mau teh. Dan saya tidak mau begitu. Saya rindu kehidupan kekal. Nah kita ada di tengah-tengah dunia. Yang dua-dua ini enak. Pada satu sisi hidup kekal kita suka. Pada sisi yang lain. Itu sesuatu yang ada di sana. Tapi kita jalaninya sekarang. Nah ini. Gelombang membuat kita tahan uji. Foni Gultom Taloko. Terima kasih banyak. Hormat. Siti Maria. Oke kita doa sama-sama Tuhan. Memberkati Tuhan memberikan apa ya. Kesembuhan. Memberkati seluruh tindakan medis. Kita butuh Tuhan untuk semua ya. Hal-hal yang menyangkut dengan hidup yang terbatas di dunia. Kesehatan. Makan, minum, paket, lain sebagainya. Tapi lebih-lebih kita butuh Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Jangan sampai kita cari Tuhan hanya untuk hal-hal yang terbatas di dunia. Banyak orang telah memberikan waktu dan hidupnya yang paling baik itu. Ketika dia masih muda, masih kuat itu. Dia kasih itu untuk segala sesuatu yang berurusan dengan kehidupan sementara. Sementara untuk kekalan itu diabaikan saja. Ah, itu dia memasalah di situ. Sudah sedara betapa luar biasa. Saya merenungkan berulang-ulang kali tentang kasih kerunia. Dan tidak bisa kita temukan ada manusia yang mampu untuk dalam kasih yang besar mengorbankan dirinya bagi kita yang berdosa. Padahal, kalau dia tidak mengorbankan pun tidak apa-apa. Kita siap. Dia mengasihi dunia. Padahal dunia mungkin menolak dia. Tapi kasih tidak terbatas di situ. Terus dia menolak. Betapa luar biasa ini, Tuhan. Lalu apa yang bisa saya balas? Tidak bisa balas sama sekali. Tidak bisa. Yang saya hanya bisa lakukan itu ungkapan syukur. Supaya kalau ada pelayanan yang saya lakukan. Atau apapun yang saya lakukan. Ini hanya saya taruh dalam kerangka pengucapan syukur itu. Karena kalau bukan Tuhan, bagaimana? Amin. Pak Kristian Pani. Kita berdoa minta ampun. Kadang-kadang kita pikir kok enak, nabur sekali saja. Jangan. Ya, ada hal yang begini. Kalau dosa itu sesuatu yang membuat kita tidak enak. Siapa mau? Siapa mau? Tapi dia menawarkan yang indah-indah. Makanya ada pepat dulu. Ingat, yang manis jangan cepat-cepat ditelan. Yang pahit juga jangan cepat-cepat dibuang. Ya. Eh, Pak Pendeta siapa bilang dosa itu dia enak-enak. Kalau ada yang tidak enak, lihat itu ada orang yang mabuk tiri-tiri dengan jalan. Itu efek. Itu efek. Oleh karena dia semabuk, makanya dia tertiru di situ. Yang pertama itu enak. Waktu dia meminum rasa pahit. Tapi membuat kita percaya diri. Membuat kita tuh rasa, wow, tidak ada yang bisa lawan. Seng ada lawan. Ini yang sebentar jadi masalah. Kita tidak bisa berhidup bertahan. Kasih karunia Tuhan tuh. Mestinya mengganggu saya dan saudara. Ini hal yang luar biasa ini. Salam hormat buat Oma. Tapi ibu-ibu saudara. Memang ini catatan-catatan yang perlu kita baku. Kasih ingat kembali. Satu sama lain. Ingat dua hal saja yang kita renungkan maaf hari ini. Pada satu sisi kita bicara tentang upah dosa. Apa itu? Mau. Pada sisi lain kita bicara tentang kasih karunia. Yaitu kehidupan yang kata. Betapa luar biasa itu. Juliet. Selamat malam ibu dokter. Apa kabar? Semoga tetap semangat dalam keadaan apapun. Nih. Saudara-saudara. Biarlah bagian-bagian dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Akan menjadi kekuatan lagi. Yang mendorong kita untuk maju terus. Maju terus. Dalam keadaan apapun. Saya yakin saya dan saudara tidak pernah menjalani sebuah kehidupan yang manis saja. Masing-masing kita punya tantangan. Tantangan macam-macam. Apakah sakit penyakit. Kita punya tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Bekerjaan. Teman-teman yang tidak tulus. Macam-macam. Nah ini. Ini yang jadi soal. Elizabeth Octavianus. Memang banyak orang berkelahi itu kan. Tidak ada yang mau kalah. Semua rasa diri menang. Kasih karunia itu seharusnya menolong kita untuk merasa salah. Saya kasih contoh. Kalau saya dengan ibu Elizabeth ini. Kita dua ketemu di jalan. Kita dua tidak saling menyapa. Terus saya bilang. Kok ibu siapa? Ibu-ibu yang kopa pendeta siapa. Apakah kita damai? Tidak bisa. Tapi kalau kita dua tidak saling bertegur sapa. Terus saya berpikir. Saya salah apa sampai ibu Elizabeth tidak tegur saya. Ibu juga pikir. Saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur saya. Kira-kira ada kemungkinan damai kok tidak. Ada. Kenapa? Karena kita dua sama-sama rasa salah. Tapi soal tambah besar. Kalau sama-sama rasa benar. Suami rasa benar. Isi rasa benar. Tiap hari berkelahi. Ya. Pak John Minabelo. Kasih karunia itu sungguh luar biasa. Ala kita heran. Ala kita ajaib. Betul sekali. Amin. Ala kita heran dan berkat. Ala yang heranlah. Ala yang kita, kita sembah. Eh, begitu ya. Berkati dengan lima. Tapi jangan hanya lihat pada berkat-berkat yang sembah. Berkat rohani yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Harus diterima dengan hati yang luas sekali. Dengan ungkapan syukur yang luar biasa. Puji Tuhan untuk malam hari ini kita sudah bersama-sama. Jangan lupa besok malam ya. Kita ketemu lagi. Ajak teman-teman. Orang-orang terkasih dalam hidup. Saudara bagi saja. Mereka bisa ikuti juga. Nah itu baik. Amin ya. Ini tersimpan dengan baik di grup teman pendeta Yandi. Biasanya pagi baru ada ribuan orang bisa ikuti lagi. Kita bersyukur. Karena lewat media ini. Daripada sekedar foto-foto kita pun alis. Alis ini. Nah, lebih baik kita dengar firman. Terima kasih banyak. Salam sehat buat kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan kembali. Tentang dua versi yang kami jalani ini. Untuk kami memilih. Upadosa iya ramau. Atau karunia Allah. Yaitu hidup yang kata. Tidak gampang Tuhan. Kami butuh Tuhan menolong kami. Menetapkan hidup kami. Pada kasih karunia Allah yang luar biasa. Banyak hal sudah kami kerjakan hari ini. Kami minta Tuhan berkati. Biarkanlah kami menikmati dengan indah segala sesuatu. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami akan istirahat malam hari ini. Kami minta Tuhan memberkati kami. Mereka yang bergumul dengan masa tua Tuhan berkati. Yang bergumul dengan sakit dan penderitaan. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan yang berduka cita Tuhan berikan penyiburan. Yang ditolak Tuhan menerima mereka. Dan yang mengalami berbagai-bagai ketidakadilan. Dan biarlah Tuhan yang penuh dan maha adil itu. Menolong dalam kasih yang besar. Terima kasih banyak. Istirahat kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasihmu. Kami berdoa untuk malam penuh berkat. Besok malam kami minta Tuhan berkati kami. Terima kasih untuk pelayanan malam hari ini. Waktu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dan jemaat Facebook serta semua orang. Yang menanti pelayanan ini. Diberkatilah kami semua. Yang sakit itu Tuhan berkati seluruh tindakan medis. Semua makan, minum, dan istirahat mereka. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah damamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.